Intro Oke hello guys and welcome back to my channel Purgemsadi Kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game warrior Orochi 2 Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam chapter pertama Yaitu battle of Odawara Castle Disini kita sudah melihat pasukannya Orochi itu berhasil mengalahkan Hideo Shitoitomi Dan juga klan Hojo Dan disini kelompoknya Hideyoshi itu berhasil kabur ya Dan let's go sekarang kita akan coba lihat siapakah lagi yang akan dihabisi atau dibantai sama si Orochi Oke disini untuk karakter yang akan gue gunakan agar bisa men-trigger sebuah spesial dialog Itu pertama gue akan tetap menggunakan Orochi Terus kedua disini kita akan pakai si Keiji Maeda Yang dimana sudah bergabung di video sebelumnya ya Keiji Maeda Dan yang ketiga kita akan pakai si Kotor Fuma Jadi di video sebelumnya tuh kita dapat dua karakter yaitu si Kotor Fuma dan juga si Keiji Maeda Oke Bentar disini gue akan coba cek senjata dulu ya Keiji pakai senjata keempat dong Dia lebih mantep ya Kotor Fuma juga menggunakan senjata keempat Ya sep Yuk let's go kita akan masuk ke dalam Battle of Chengdu Ya jadi disini tuh sebenarnya kastil Odawara yang dimiliki oleh klan Hojo itu merupakan sebuah kastil yang memang cukup kuat ya Tapi di video sebelumnya kita sudah melihat kekuatan dari Orochi yang dimana berhasil untuk menumbangkan kastil ini dengan sangat mudah Nah disini kekuatan dan juga kekejaman dari si Orochi Itu membuat si Dongzuo dan juga Kotor Fuma itu tertarik ya Jadi disini akhirnya mereka berdua bergabung sama Orochi Nah tetapi ada satu karakter yaitu si Keiji Maeda Yang dimana dia juga ikut bergabung dengan Orochi Melainkan bukan karena kekuatannya Orochi ya Tapi ada hal lain yang diinginkan sama si Keiji Maeda Ya jadi disini tuh si Keiji Maeda dia tidak bergabung sama Orochi karena Apa ya takut sama Orochi atau dia penasaran sama kekuatannya Orochi Tapi disini tuh dia penasaran gitu loh tujuannya Orochi itu apa Oke akhirnya disini Orochi advance bersama dengan pasukannya untuk mencari Another worthy opponent atau musuh yang memang bisa bikin dia tuh puas ya Disini dia butuh musuh yang kuat Let's see kita akan coba lihat siapakah yang akan muncul sekarang Iya oh jadi ini target kita berikutnya Katakan padaku apakah ada informasi Iya oke ini Season Wokong dia merupakan kartu random yang akan muncul Jadi ini mirip seperti di Warrior Orochi yang pertama Dimana ketika kalian sudah mengalok semua karakter dan masuk ke dalam percakapan seperti ini Itu biasanya akan muncul beberapa karakter random kayak gini ya Oke Ya jadi disini ada sebuah kota yang dimana sudah sangat sedikit orangnya guys Jadi sepertinya tuh orang-orang ini sudah dipindahkan atau sudah kabur ya Oke let's go Kita akan coba lihat ini akan menjadi apa ya menjadi hal yang tragis bagi pasukan Shu ya Soalnya disini benar-benar bakalan di kalahin Ya kondisinya disini kita harus mengalahkan si Liu Bei Terus untuk ofisernya seperti biasa ada para bawahnya si Orochi Dan untuk kelompok Shu ada si Zhoyun sama Zhuge Liang Dan disini kita tidak melihat adanya si Guan Yu dan juga Zhang Fei ya Gue gak tau mereka dimana Mungkin mereka lagi santuy di rumah sama sekali tidak sadar bahwa ternyata ada ancaman besar ya Yaitu ada si Orochi yang tiba-tiba muncul Oke dan disini ada treasure guide Jadi kalian bisa mendapatkan treasure pada map ini yaitu treasure bernama Agate Waduh namanya seperti nama developer di Indonesia ya Agate Studio Ya jadi disini cara untuk bisa mendapatkan Agate Itu kalian harus disini kan tulisannya open the gate swiftly Tapi tidak dijelaskan gitu loh gate yang mana yang harus kalian buka Jadi disini caranya adalah kalian harus membuka gerbang Chengdu Castile Yaitu Chengdu Castile tuh yang ada di tempatnya Zhuge Liang Jadi kalau kalian pengen dapetin treasure itu kalian harus membuka gerbangnya Zhuge Liang dengan cepat Dan disini gue akan tunjukin caranya ya Oke let's go kita akan masuk ke dalam battle of Chengdu Jadi harus bener-bener cepat kalian langsung harus melakukan beberapa hal ya Agar bisa membuka pintunya Oke let's go Kita akan habisi orang-orang lemah ini ya Kita sudah melihat di video sebelumnya bahwa katanya si Orochi Orang-orang lemah tuh tidak layak untuk hidup Lebih baik mereka tuh berada di tanah menjadi ini ya menjadi debu Oke bentar kita akan kalahin dulu si Zhang Bao Iya Zhang Bao ini dia anaknya Zhang Fei kan ya Gue agak-gak lupa Ya singet gue sih itu ya Zhang Bao Oke sep Eh bentar-bentara gue salah kuda Ah shit Hmm Oke Bentar sini kita Enggak bisa kemana-mana guys Nah ini Jadi disini si Zuge Liang Menyuruh Liu Bei untuk kabur Soalnya kita tidak memiliki Kemungkinan untuk menang Ya aku tidak mau Kabur sendirian Aku ingin kabur bersama wargaku Yaudah kamu harus kabur bersama dengan yang lainnya Tapi juga bawa Zou Yun katanya si Zuge Liang Oke Ya dan disini kalian lihat Pintunya ketutup Jadi disini kita seperti di jebak Kita tidak bisa kemana-mana Oke jadi disini si Zuge Liang Itu ingin memberikan waktu Agar si Liu Bei Itu bisa kabur Nah disini kita harus cepat mencari Yang namanya Engineer Jadi kalian harus cepat langsung Kalahin Engineer dan mengalahkan Dua Officer yaitu si Guan Suo Dia ini merupakan anaknya si Guan Yu ya Anak kandung Oke kalahin Guan Suo sama satu lagi Bentar 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 Cepet 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 Langsung kalahin Mizu Agar kastilnya kebuka Nah sip Jadi kastil Chang Yu sudah kebuka Dan kalian akan dapat yang namanya Treasure Oke tuh kan Jadi caranya seperti itu ya Jadi kalian harus Harus cepat banget disini Oke dan sekarang kita akan coba ke tempatnya Si Zuge Liang dulu ya Jadi disini tuh pokoknya Liu Bei Bermaksud untuk kabur Bersama dengan Zhao Yun Dan juga para pasukan lainnya Nah kita kesini dulu Ketemu sama si Zuge Liang Ada percakapan ini Nah ketika kita masuk Kita langsung di Jebak lagi gitu loh Jadi disini Zuge Liang tuh Berusaha keras untuk bisa Memberikan waktu Agar Liu Bei bisa kabur Iya kamu ingin Mengorbankan dirimu Betapa bodohnya Katanya si Kotar Fuma ya Dasar bodoh Kamu mengorbankan diri Agar Tuanmu bisa kabur Ya inilah Inilah Keloyalitasan Dari Kelompok Shu ya Mereka sangat loyal Kepada si Liu Bei Mereka mengorbankan diri Agar Liu Bei bisa kabur Oke bentar Kita akan naik Kuda Matsukaze ya Ini cocok banget Disini gue pake Si Keiji Maeda Dan kudanya juga Menggunakan kudanya Si Keiji ya Oke Let's go Kita kejar Si Liu Bei Dan juga si Apa Zouyun Tapi disini gue akan Gue akan tunggu Sampai muncul Akan ada reinforcement Yang akan membantu Si Liu Bei Yaitu dari Kelompoknya Meng Huo Dan juga si Zhurong Oke bentar Gue akan Gue akan biarkan mereka Agak sedikit menjauh Soalnya disini Untuk men-trigger Kemunculan dari si Meng Huo Dan juga Zhurong Itu gue harus nunggu Sampai Liu Bei Dan juga si Zouyun Itu sampai Ya Kira-kira Di bagian sebelah kanan lah ya Hampir sampai Ke escape point Bentar Escape pointnya Ada di sebelah kanan ya Itu disitu Jadi kalau sudah masuk Di area hutan Seingat gue Mei Huo Sama Zhurong Baru akan muncul Oke cepet Cepet Kabur 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 Oh anjir Disini Liu Bei Dibiarkan kabur Sedangkan Zhurong Merembangkan diri disini ya Dia tetap Stay disini Untuk membuat Liu Bei Bisa kabur Ayo dong Turun dong Langsung aja kita habisi Sip Ya dan disini Para musuh-musuh Yang kita sudah kalahin Itu langsung Pada ditangkap ya Sama si Orochi Jadi tidak ada yang dibunuh Melainkan disini Mereka ditangkap semua Ya Zouyun Maafkan aku Nah disini Liu Bei Merasa kasian ya Soalnya Shizuge Liang Ditangkap Zouyun Ditangkap Jadi dia tuh Sebagai pemimpin tuh Merasa Ya Gak enak ya Para bawahannya Ditangkap semua Sedangkan dia Malah kabur Oke bentar Disini gue Pengen nunggu Sampai main Huo Dan juga Zhurong muncul Bentar Soalnya disini Liu Bei tuh Kelamaan guys Harusnya dia bisa Langsung gitu loh Langsung pergi aja Tapi kelamaan Elah come on Seinget gue sih Main Huo sama Zouyun Akan muncul Dari bagian sini Oke bentar ya Gue akan tunggu dulu Ya bentar Gue akan Mungkin Ajak dia Ke bagian tengah Ke tengah hutan Mungkin ini bisa Membuat si Meng Huo sama Si Zhurong Ini cepet ya Cepet munculnya Nah disini juga ada Sorcerer Ada penyihir Oh oke Nah ini dia Meng Huo baru muncul Oke let's go Kita akan kesini dulu Iya Legend percuma Menggunakan Trick-trick Seperti itu ya Trick-trick Apa penyihir-penyihir Yang dimana Akan membuat Kita tuh Seperti berada Di labirin Tidak bisa melihat Peta Nah Tapi sekarang Sudah bisa terbuka Oke Bentar Apakah ada percakapan Ya soalnya disini Mereka ini adalah Aliansi ya Beraliansi sama si Liu Bei Si Meng Huo Sama si Zhurong Sip Oke mantap Zhurong berhasil kabur Oke ini nih Ini nih Ini ada Para bawahan Si Meng Huo ya Orang-orang yang Tidak menggunakan Busana guys Orang-orang Hutan ini Nama-namanya aja Aneh-aneh ya Oke Dan disini By the way Sorry ya Kalau misalkan Ada sedikit Slowdown Gue gak tau Kenapa di Warrior Roach yang kedua Memang Agak cukup Banyak Slowdown Oke Sep Sekarang kita baru Kalahin Si Liu Bei Ya jadi Seperti itu ya Agar kalian bisa Bertemu sama si Zhurong Dan juga si Meng Huo Harus membuat si Liu Bei Itu sampai Ketengah-tengah hutan Ya gue akan Musa aja Mampus Nah Liu Bei Akhirnya Juga ditangkap Oke Jadi disini Semua Kelompok Shu Ditangkap Ya Zoyun Ditangkap Zhuge Liang Ditangkap Liu Bei Ditangkap Jadi bener-bener Tragis banget Ini kelompok Shu Ini udah Hancur banget Ya Ya oke Jadi Apa nih Akan Aku lakukan Kepada si Liu Bei Katakan padaku Harus diapain ini Si Liu Bei Ya walaupun Kelompok Shu itu Sudah berhasil Dikalahkan Tapi masih ada Para warrior-warrior Atau para Officer-officer Hebat di luar sana Mereka pasti Akan Ini ya Akan semangat Gitu loh Melihat si Liu Bei Ditangkap Mereka pasti Akan berusaha Untuk Mengalahkan Si Orochi Nah betul They will surely come To rescue him Jadi mereka pasti Akan berusaha Untuk menyelamatkan Si Liu Bei Ini merupakan Kesempatan yang bagus Untuk Mengalahkan mereka semua Jadi disini tuh Ini terdengar Si Zuge Liang itu Terdengar jahat ya Bahwa disini tuh Zuge Liang bilang Kepada Daji Agar Jika ingin Mengalahkan Semua warrior Itu lebih baik Kita tuh Jangan apa-apain Si Liu Bei Lebih baik Liu Bei Hanya ditahan Agar Orang-orang ini tuh Dateng ke tempatnya Si Orochi Untuk Nyelamatin Liu Bei Jadi disini nanti Kalau mereka semua Dateng Itu merupakan Kesempatan yang bagus Untuk kalahin Mereka semua Padahal disini Sebenarnya Tujuannya Zuge Liang Adalah untuk Memberi waktu ya Agar si Liu Bei Itu tidak Sampai Dibunuh You're just You're just buying time Kamu tuh Hanya Hanya ingin Memberikan waktu Kepada tuanmu Kamu melakukan Segalanya Untuk Melindungi tuanmu Tapi Terdengar cukup Menyenangkan Let's do it Akhirnya disini Liu Bei Tetap ditahan Sama sekali Tidak dibunuh Agar membuat Pasukan yang lain Dateng ke tempatnya Orochi Dan Kita bisa mengalahkan Mereka semua Tujuannya tuh seperti itu Aku akan tetap membiarkan Liu Bei hidup Tapi hanya untuk sementara Dan ingat Kalau sampai kamu melewati batas Atau sampai macem-macem Kamu pasti tahu apa yang akan aku lakukan Oke jadi disini tuh Di Ancem itulah kenapa Di Warrior Orch yang pertama Itu karakter-karakter seperti si Zhuge Liang Guan Yu sama Zhang Fei Itu mereka tuh Ya gak bisa apa-apa Dikarenakan mereka diancam Takutnya kalau mereka melakukan pemberontakan Kepada Orochi Nanti takutnya Liu Bei akan dibunuh Sama si Orochi Oke Ya jadi itu adalah Chapter kedua ya Battle of Chengdu Dimana kita sekarang sudah melihat Kehancuran dari kelompok Shu Jadi di awal itu kita melihat Kehancurannya si Toyotomi Terus kita juga Eh sorry disini Toyotomi sama klan Hojo ya Jadi ada dua kelompok yang hancur Terus disini kita sudah melihat kelompok Shu Dan di video berikutnya kita akan masuk di chapter ketiga Yaitu Battle of Kawanakajima Dimana disini tulisannya Itu adalah Takeda and Uesugi Army Jadi disini kita akan mengalahkan dua pasukan hebat ya Kelompoknya Shinggan Takeda Dan juga kelompoknya Kenshin Uesugi Jadi oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax